Intro Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kita akan bersama-sama melanjutkan membaca firman Tuhan pada malam ini Dari Mika 1 hingga Mika 3 Dan firman Tuhan nanti akan diurekan oleh peninta Angga Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami pada hari ini Di dalam pekerjaan kami dan tugas-tugas kami hari ini Tuhan Dan sebelum kami beristirahat untuk melepaskan segala kelelahan kami Kami tetap ingin belajar akan firman Tuhan Dan biarlah firman yang kami baca Maupun yang diurekan oleh penita Angga Boleh kami mengerti dan khususnya kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Dan kami menyerahkan malam ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup yang selalu memimpin dan menyertai kami Amin Tema hari ini adalah Berilah aku jawaban Terambil dari Mika 1 ayat 1 hingga Mika 3 ayat yang ke-12 Demikian firman Tuhan Firman Tuhan yang datang kepada Mika Orang Moris Syed pada zaman Yoram Ahas dan Hiskia Raja-Raja Yehuda Yakni Samaria dan Yerusalem Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian Perhatikanlah hai bumi serta isinya Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu Yakni Tuhan dari baitnya yang kudus Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya Dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya Dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api Seperti air tercurah di penurunan Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub Dan karena dosa kaum Israel Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kamu Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria Menjadi timbunan puing di padang Menjadi tempat penanaman pohon anggur Aku akan menggulingkan batu-batunya Kedalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya Segala patungnya akan diremukan Segala upah sundalnya akan dibakar Dan segala perhalanya akan kuhancurkan Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu Dan akan kembali menjadi upah sundal Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap Hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang Hendak melolong seperti serigala Dan meraung seperti burung unta Sebab lukanya tidak dapat sembuh Sudah menjalar ke Yehuda Sudah sampai ke pintu gerbang Bangsaku ke Yerusalem Digat janganlah sampaikan berita Janganlah sekali-kali menangis Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di bed El Afra Berkemaslah hai penduduk Safir Dengan telanjak dan malu Tidak berani keluar penduduk Sanan Ratapan berhaisal menghalangi engkau untuk tetap berdiri Dengan bimbang penduduk marot berharap akan kebaikan Sebab malapetaka turun daripada Tuhan Sampai ke pintu gerbang Yerusalem Pasanglah kuda teji pada kereta Hai penduduk lahis Inilah permulaan dosa bagi putri Sion Sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel Sebab itu baiklah diberi hadiah Perpisahan kepada Moresyed Gad Rumah-rumah Al-Sib Akan menjadi tipu daya bagi Raja-Raja Israel Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu Hai penduduk Moresyed Kemuliaan Israel akan sampai diadulam Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu Karena anak-anak kesayanganmu Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai Sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan Celakalah orang-orang yang merancang kedurdanaan Dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya Yang melakukannya di waktu fajar Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya Yang apabila menginginkan ladang-ladang Mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka menyerobotnya Yang menindas orang dengan rumahnya Manusia dengan milik pusakanya Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini Dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh Sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan Pada hari itu orang akan melontarkan sindirian tentang kamu Dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata Kita telah dihancur luluhkan Bagian warisan bangsa ku telah diukur dengan tali Dan tidak ada orang yang mengembalikannya Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian Di dalam jemaah Tuhan Janganlah ucapkan nubuat Kata mereka itu Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu Noda tidak akan menimpa kita Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yaakub Apakah Tuhan kurang sabar Atau seperti inikah tindakannya Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai Dan orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram Yang tidak cenderung kepada perang Para istri di antara umatku Kamu halau dari rumah kesayangannya Dan bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya Semarak yang telah kuberikan kepada mereka Bangkitlah dan pergilah Sebab ini bukan tempat perhentian bagimu Oleh karena kenasisan Maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan Seandainya seseorang datang Mereka-reka yang hampa dan dusta Aku bernubuat kepadamu Tentang anggur dan arak Maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya Hei Yaakub Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang Seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya Sehingga ramai dengan manusia Penerobos akan maju di depan mereka Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu kerbang Dan akan keluar dari situ Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka Tuhan sendiri dikalah barisan mereka Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel Kataku baiklah dengar Hei para kepala di Yaakub Dan hei para pemimpin kaum Israel Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan Hei kamu yang memenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku Dan daging dari tulang-tulangnya Mereka memakan daging bangsaku Dan mengupas kulit dari tubuhnya Mereka meremukkan tulang-tulangnya Dan mencincangnya seperti daging dalam kuali Seperti potongan-potongan daging di dalam belanga Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan Tetapi ia tidak akan menjawab mereka Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu Sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi Yang menyesatkan bangsaku Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah Maka mereka menyerukan damai Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka Maka mereka menyatakan perang Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan Dan jadi gelap bagimu tanpa tenungan Matahari akan terbenam bagi para nabi itu Dan hari menjadi hitam suram bagi mereka Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu Mereka sekalian akan menutupi mukanya Sebab tidak ada jawab daripada Allah Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan Dengan roh Tuhan Dengan keadilan dan keperkasaan Untuk memberitakan kepada Yaakub pelanggarannya Dan kepada Israel dosanya Baiklah dengarkan ini Hai para kepala kaum Yaakub Dan para pemimpin kaum Israel Hai kamu yang muak terhadap keadilan Dan yang membengkokkan segala yang lurus Hai kamu yang menirikan Sion dengan darah Dan Yerusalem dengan kelaliman Para kepalanya memutuskan hukum karena suap Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran Para nabinya menenung karena uang Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita Tidak akan datang malapetaka menimpa kita Sebab itu oleh karena kamu Maka Sion akan dibajak seperti ladang Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing Dan gunung Paisuci akan menjadi bukit yang berhutan Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Mendengar nada panggil di telepon dan tidak pernah diangkat Surat yang tidak pernah dibalas Persahabatan yang diabaikan Orang dapat merasa tertolak Bila diam adalah sikap yang mereka terima Sebagai reaksi dari ungkapan persahabatan atau cinta Apa yang menyebabkan teman menarik diri? Mengapa sulit sekali mempertahankan komunikasi yang baik dan jujur? Apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara sesama manusia? Mika mengingatkan pembacanya Bahwa mempertahankan komunikasi yang baik Bisa juga menjadi satu tantangan dalam hubungan kita dengan Tuhan Tuhan tidak akan menjawab kita bila kita memiliki hati yang egois Dan motivasi yang tidak tulus Jika kejahatan yang menjadi tujuan kita Maka Allah akan memilih untuk berdiam diri Dan menyembunyikan wajahnya dari kita Seperti yang kita baca dalam Mika pasal 3 ayat 4 Allah mengetahui pada saat kita berdoa kepadanya Bila itu hanya untuk memenuhi keegoisan dan kejahatan kita Saat itu terjadi Dia tidak akan menjawab doa-doa kita Bagaimana kita dapat menjaga diri kita dari keegoisan dan niat jahat Yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Kita dapat mulai dengan memastikan bahwa kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama Dengan apa yang diperbuat oleh bangsa Israel Mika mengutuk bangsa Israel karena mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan Mereka mengambil keuntungan dan melukai hati sesama Mereka hanya peduli pada diri sendiri Saudara bisa memastikan bahwa saudara tidak berbuat kesalahan yang sama Dengan mencoba melakukan beberapa hal berikut ini Yang pertama Setiap hari berilah pujian yang tulus kepada teman dekat saudara Biarlah orang tahu bahwa saudara menghargainya Yang kedua Katakanlah Maafkan aku Ketika saudara berbuat salah Atau kurang peka kepada seseorang Yang ketiga Simaklah dengan baik Apa yang diucapkan Oleh orang-orang di sekitar saudara Allah menolak untuk mendengar umatnya Karena mereka menyiksa sesamanya Dan mencintai dosa Carilah cara untuk menunjukkan Bahwa saudara membenci dosa Saudara mengasihi Allah Dan saudara peduli terhadap sesama Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga Jangan biarkan Akan keegoisan kami Keinginan kami Menghalangi Interaksi kami dengan engkau Merintangi komunikasi kami dengan engkau Kami sungguh Kami sungguh rindu Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Ketika kami berdoa Tuhan berkenan atas doa-doa kami Karena kami berdoa Dengan doa yang benar dihadapan Tuhan Mampukan kami ya Bapak Untuk boleh terus Membina hubungan yang baik dengan engkau Dengan taat kepada firmanmu Berorientasi pada kebaikan bersama Bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok kami Ini kami anak-anakmu Yang rindu Untuk boleh selalu memiliki relasi yang baik dengan engkau Sertai istirahat malam kami Agar kami esok bangun pagi Dan memulai hari kami dengan penuh semangat Di dalam rahmat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton